Pemisah teror ular kobra terus meluas ke sejumlah daerah. Warga resah dan menyisir perumahan mereka setelah menemukan 5 ekor anak ular kobra dan puluhan bekas telur yang sudah menetas. Warga perumahan Springfield, Kota Bekasi, Jawa Barat resah dalam 2 minggu terakhir. Pasalnya, salah seorang warga menemukan anak ular yang diduga jenis kobra di teras rumahnya. Setelah disisir, setidaknya ada 7 ekor anak ular yang berhasil ditemukan. Warga makin resah setelah pada minggu pagi kembali ditemukan anakan ular. Warga akhirnya meminta bantuan tim pemadam kebakaran dan penggiat reptil untuk menyisir perumahan mereka. Setelah menyisir dan memeriksa sejumlah lubang, mereka menemukan 30 bekas telur ular yang sudah menetas. Kita terima laporan dari pagi ya, jam 8, terus kita melakukan penyisiran. Karena tadi kita di TKP yang pertama itu ditemukan telur ular yang sudah menetas sebanyak hidup. Namanya sudah ditangkap, anak ularnya 5, tapi masih ada sisa sekitar 25 lagi di penyokongan penyisiran. Warga mengkhawatirkan keselamatan keluarga mereka, terutama anak-anak. Keberadaan anak ular kobra membuat mereka tak tenang saat meninggalkan keluarga untuk bekerja. Kekhawatiran warga semakin bertambah. Setelah petugas gagal menemukan keberadaan anak ular lainnya beserta induknya. Mereka menduga ular masih berada di lingkungan mereka atau kerawa yang terletak di samping perumahan mereka. Sementara itu di Boyolari, Jawa Tengah, seekor anak ular kobra masuk ke kamar warga kecamatan Ampel, Boyolari, Jawa Tengah. Binatang melata itu merayap ke dalam celana penghuni yang tertidur. Dan di Bogor, Jawa Barat, teror ular kobra belum juga berakhir. Sehingga petugas perlindungan masyarakat di perubahan-perubahan menyisir permukiman warga. Dika bakal sejati sedang menceritakan pengalaman mengerikan yang terjadi dalam hidupnya. Seekor anak ular kobra merayap masuk ke dalam celana pemuda asal desa Candi Gatak, kecamatan Ampel, Boyolari, Jawa Tengah ini ketika ia tertidur. Beruntung, Dika terbangun dan menangkap reptil tersebut sebelum ular menggigit Dika. Dika kemudian menyimpan ular kobra yang ditangkapnya. Sesekali ia mengeluarkan hewan bersisik ini dari botol air mineral dan bermain dengannya. Dika mengaku hendak menyimpan kobra ini beberapa waktu. Sementara di Bogor, Jawa Barat, petugas perlindungan masyarakat di desa Cio Mas Rahayu menyisir permukiman. Mereka memeriksa tumpukan genting, semak dan lubang-lubang dari ular kobra. Sebelumnya, petugas menerima laporan adanya temuan binatang melata itu. Namun, setelah diperiksa di beberapa tempat, mereka tidak menemukannya. Tim TV One mengabarkan.